Kisah si rase terbang jilid 5. Hari ini juga tanggal 15 bulan 3 teriak Tian Cheng Bun tertahan. Seketika itu, semua orang menjadi kaget dan mereka juga ingat bahwa si rase terbang yang harus dihadapi mereka, menurut Ieko Anke, juga akan datang seorang diri untuk menuntut balas. Agaknya antara kisah yang diceritakan Yoklan dan kejadian yang mereka alami hari itu, walaupun berbeda waktu lebih 100 tahun, ada hubungannya. Karena sangat ingin tahu, dengan tak sabar mereka memandang Yoklan, menantikan ia melanjutkan pula ceritanya. Tetapi pada saat itu Himji telah datang dengan kantong sutra dan segera diletakannya di atas pangkuan Yoklan. Nyalakan lagi sedikit dupa perintahnya kepada pelayan itu. Himji segera melakukan perintah itu. Ia membawa sebuah hiolo kecil dari batu giyok putih dan meletakannya di atas meja di samping Yoklan. Segera juga segulung asap yang harum sudah memenuhi seluruh ruangan, melegakan dada semua hadirin. Jika aku berada seorang diri dalam ruangan ini, kau boleh menyalakan dupa ini. Tetapi sekarang begini banyak orang, mengapa kau menyalakan yang ini Yoklan mencomel? Benar bodoh, aku, kata Himji sambil tertawa dan segera masuk untuk menggantikan dupa itu. Sedang para pendengarnya sudah tak sabar menantikannya, Yoklan justru melanjutkan memberi petunjuk kepada Himji. Kali ini ia menyuruh Himji melihat apakah hiolo itu sudah betul letaknya. Himji bersenyum lagi dan segera memindahkan hiolo itu dengan melihat jurusan angin. Setelah itu ia menambahkan teh di cangkir nonanya dan kemudian haru pergi. Karena agak mendongkol, maka semua hadirin berkata di dalam hati, percuma Kim Dianhut disebut jago yang tiada tandingannya, sedang puterinya dimanjakannya sehingga menjadi begini ehelman. Sesaat kemudian, Yoklan mengangkat cangkirnya, memeriksa tehnya sebentar dan meletakkannya kembali, setelah minum sedikit. Para hadirin menduga, bahwa ia akan segera melanjutkan ceritanya, tetapi ia justru berkata, Kepalaku rasanya agak pening dan aku akan mengasuh sebentar. Harap paman dan saudara sekalian memaafkan, semua orang di situ jadi sangat mendongkol, tetapi mereka semua tak berani mengutarakan perasaan masing-masing dan hanya saling memandang tanpa mengucapkan sesuatu. Agaknya, setelah tercengangnya hilang, Chowun Ki sudah hendak menghumbar amarahnya, tetapi Tian Cheng Bun masih keburu mencegahnya dan kata-kata yang sudah berada di ambang mulutnya tak jadi keluar. Tak lama, sedari Yoklan meminta diri, ia sudah keluar pula. Ternyata ia sudah berganti pakaian dan pupur serta yang cinya sudah dicuci hilang. Dalam kesederhanaan itu, ia bahkan kelihatan semakin cantik. Him Ji berjalan di belakangnya dengan membawa sebuah bantal tersalut kulit rase putih yang segera diletakkannya di atas kursi nonanya. Yoklan duduk dengan hati-hati dan kemudian baru bersiap-siap untuk melanjutkan ceritanya. Malam itu, di rumah si Tabib diadakan perjamuan besar yang dihadiri ratusan orang gagah dari seluruh kalangan Kang O. Dengan tenang mereka menantikan kedatangan putra si rase terbang. Sekian lama mereka sia-sia menantikan kedatangannya dan banyak yang sudah menduga bahwa ia tak berani datang karena banyaknya orang gagah yang hadir di situ. Tetapi, secara mendadak, dengan terdengarnya suatu bunyi yang sangat perlahan, menjelang tengah. Malam, di antara mereka itu sudah bertambah seorang yang berdiri di atas meja utama dan tak ketahuan dari mana datangnya. Di antara ratusan hadirin, yang hampir semua terdiri dari tokoh-tokoh kenamaan, tak seorang mengetahui bagaimana dan sejak kapan dia sudah tiba. Orang itu masih sangat muda, dilihat dari mukanya, agaknya ia baru berusia 20 tahun lebih sedikit. Ia mengenakan pakaian berkabung dan di punggungnya diselitkan sebilah golok. Tanpa memperdulikan ratusan orang itu, ia segera menghampiri ketiga paman angkatnya. Paman bertiga, Dapatkah aku berbicara dengan kalian di suatu tempat tersendiri? Pintanya. Sebelum ketiga orang itu dapat mengucapkan jawaban mereka, seorang tokoh Ngobi Pei sudah mendahului berteriak, laki-laki sejati, tak suka bersembunyi. Segala apa dibicarakannya dengan terus terang dan ia tak takut didengar orang banyak. Sebagai juga ayahmu, yang menjual majikan untuk keuntungannya sendiri, kulihat kau pun bukan orang baik-baik. Samui jangan sampai terperangkap akal bulusnya. Begitu ia selesai mengucapkan kata-katanya ini, segera terdengar beberapa bunyi menggapelok yang nyaring. Ternyata jago Ngobi Pei itu sudah ditampar enam kali, mulutnya berdarah dan setian banyak giginya sudah rontok karenanya, peristiwa ini tentu saja sangat mengejutkan para hadirin. Mereka tak mengerti mengapa anak muda itu dapat memiliki kepandayan setinggi itu dan mengapa gerak-geriknya demikian cepat. Dalam ketakutan mereka tak berani mengucapkan sepatah kata dan begitu juga dengan tokoh Ngobi Pei yang Jumawa tadi. Kecuali tiga adik angkat si rase terbang itu, tak ada yang mengetahui bahwa kepandayan pemuda itu didapat dari ayahnya dan kecepatannya bergerak yang tak dapat dilihat ratusan orang itu adalah kepandayannya yang istimewa dan dinamakan pepian KWI Eng, bayangan setan yang berubah ratusan kali, bahkan agaknya si anak sudah melebihi ayahnya dalam kepandayan itu, sementara itu putra si rase terbang sudah berbicara lagi kepada ketiga saudara angkat ayahnya. Ia mengatakan bahwa jika ia berniat membinasakan mereka, tak usah ia melepaskan mereka di kudil kuno itu dan menunggu sehingga hari itu. Ia menambahkan bahwa soal yang akan dibicarakannya, tak boleh dibicarakan di hadapan orang banyak. Karena alasannya itu sangat masuk di akal, maka si Tabib memutuskan untuk menuruti permintaannya. Berempat, mereka pergi ke suatu tempat yang sunyi. Para tamu yang ditinggalkan dalam ruangan perjamuan itu, berhenti makan minum dan hanya saling memandang dengan membungkam, kira-kira setengah jam kemudian, keempat orang itu sudah keluar kembali. Sedang para tamu itu menunggu perkembangan selanjutnya secara tak diduga, si Tabib sudah menjura kepada mereka dan mengucapkan terima kasihnya atas setiap kawan mereka yang harus dipuji. Kemudian, sebelum mereka dapat membalas penghormatan itu, ia dan kedua saudara angkatnya sudah mengangkat gelolok masing-masing dan menggorok leher mereka sendiri. Para hadirin benar-benar terperanjat melihat perbuatan nekat itu. Mereka beramai-ramai meloncat untuk mencegah, tetapi sudah terlambat, putrasi rasei terbang berlutut di hadapan jenazah tiga paman angkatnya sebagai lazimnya seorang muda menghormati arwah sanak yang lebih tua. Setelah itu, ia segera memungut tiga buah golok paman angkatnya dan tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia meninggalkan ruangan tersebut. Peristiwa ini terjadinya terlalu cepat dan ketika mereka dapat menetapkan hati mereka, anak muda itu sudah berlalu jauh sekali, berbondong-bondong mereka memburu keluar untuk mengejar dan mereka saling menganjurkan supaya jangan membiarkan penjahat itu lolos. Tetapi, mana dapat mereka menyusulnya? Sementara itu, di dalam ruangan tadi, putra-putri ketiga orang yang malang itu sudah merangkul mayat ayah masing-masing sambil menangis memilukan. Ketika para tamu itu kembali mereka menanyakan kepada seluruh keluarga tiga orang itu, bahkan menanya juga para pelayan rumah itu, apa yang telah dibicarakan anak si Rase terbang tadi sehingga berakibat demikian hebat. Tetapi tak seorang dapat memberikan keterangan. Semua orang gagah yang berkumpul di situ merasa sangat kasihan melihat putra-putri tiga orang itu dan mereka ramai-ramai mengambil ketetapan untuk memberikan bantuan agar keturunan tiga keluarga tersebut dapat melaksanakan pembalasan sakit hati. Kegusaran di kalangan kengow yang diterbitkan karena peristiwa itu sungguh hebat. Tetapi, seperginya dari rumah si Tabib, putra si Rase, terbang telah menghilang, entah kemana. Untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan bersama pada malam itu, maka para orang gagah kemudian mendidik putra-putri ketiga saudara itu. Berkat didikan setian banyak orang pandai, akhirnya para keturunan itu jadi memiliki kepandainya yang sangat tinggi, dan kepandain mereka bukan terbatas pada satu macam kepandain saja. Berbicara sampai di sini, Yoklan berhenti sebentar untuk menghela nafas panjang-panjang dan memandang ke sekitarnya, memandang wajah para pendengarnya. Kemudian ia melanjutkan pula, semakin tinggi kepandain mereka, bertambah kuat pula keinginan mereka untuk menuntut balas. Benar-benar harus disesalkan, ilmu silat, sebagai juga semua ilmu, dapat mendatangkan bahagia tetapi juga dapat menerbitkan bencana, Yoklan mengucapkan kata-katanya yang terakhir itu dengan penyesalan. Untuk berapa lama ia tak dapat meneruskan ceritanya, ia hanya memandang api di Anglo dengan sikap seakan-akan terpesona ceritanya sendiri. Karena melihat, bahwa yang lain semua menantikan lanjutan cerita itu dengan sikap tak sabar, maka posi menggantikan Yoklan meneruskan kisah itu. Keun Nona Biau menceritakan kisah itu benar-benar menarik. Walaupun ia tidak menyebutkan nama-nama, tetapi ku yakin bahwa kalian tentu sudah mengerti, bahwa tiga adik angkat si Rase Terbang adalah, yang menyaru sebagai Tabib si Biau, si Pengemis si Hoan dan si Kuli si Tian. Sebagai tadi sudah diceritakan, kemudian keturunan tiga saudara itu memiliki kepandain yang sangat tinggi dan masing-masing mendirikan partai sendiri. Kepandain keluarga Biau yang khas, kemudian terkenal sebagai Biau Ki Tiam Hoat sedang keluarga Hoan meneruskan tradisi penyamaran leluhurnya dan mendirikan Hin Hon Kepang, partai pengemis, dan keluarga Tian mendirikan Tian Leong Bon yang sejak itu sehingga sekarang masih dikenal sebagai ku sebutkan barusan, Wisu Tiong dan In Kiat, dua tokoh utama Tian Leong Bon pada dewasa itu, dua-dua merasa sangat malu, karena dalam kedudukan mereka itu, mereka juga tidak mengetahui asal-usul partai mereka sendiri. Dalam pada itu, posisi sudah melanjutkan pula, ketika berapa puluh tahun kemudian keturunan orang-orang si Biau, Hoan dan Tian itu dapat menemukan putra si Rase Terbang, ia ini ternyata sudah sangat tua. Kepandainya sudah sangat mundur dan tenaganya sudah tidak ada lagi. Karena itu, ia tak dapat menandingi mereka dan dapat didesak, sehingga harus bunuh diri juga. Demikianlah, selanjutnya, keturunan empat keluarga itu balas-membalas bergiliran selama lebih seratus tahun terakhir ini dan sepanjang masa itu, turun-menurun setiap putra keluarga itu tak dapat hidup tentram dan hampir selalu harus menemukan kematian tidak wajar. Dengan metu kepalaku sendiri, aku telah menyaksikan pertempuran hebat antara mereka, yang sampai pada detik ini adalah pertempuran yang terakhir, Yuklan mendadak mengangkat kepalanya dan memandang posisi. Taisu, kisah ini sudah ku dengar dari orang lain. Tak usah kau menceritakannya lagi, katanya. Tetapi sahabat-sahabat ini belum pernah mendengarnya, maka silakan kau menceritakannya kepada mereka, jawab posi. Ah, ketika itu, setelah selesai menceritakan kisah empat pengawal Cuan Ong itu, ayahku menceritakan suatu kejadian yang sangat memilukan dan sampai sekarang, setiap kali teringat kembali, hatiku menjadi sedih. Kata ayahku, karena kejadian itu, ia masih membutuhkan pedangnya, yang juga harus dipelihara ketajamannya, terutama untuk membunuh seorang lagi, Yuklan berhenti sebentar untuk mengatasi perasaannya. Lewat berapa lama baru ia dapat meneruskan ceritanya. Yang akan ku ceritakan ini, telah terjadi sepuluh tahun sebelum aku dilahirkan. Entah bagaimana nasib anak yang harus dikasihani itu, selalu aku berdoa agar ia masih hidup dan keadaannya baik senantiasa. Para pendengarnya menjadi bingung, mereka tak mengerti siapa sebenarnya anak yang harus dikasihani itu. Juga, apa hubungannya dengan soal mereka itu, masih merupakan suatu teka-teki sulit bagi mereka. Dengan penuh pengharapan mereka sebentar memandang Yuklan dan sebentar pula memandang posi dengan sikap seperti minta penjelasan. Mendadak saja, terdengar seorang hamba, yang berdiri di samping, berkata dengan suara serak, Nona, karena hatimu begitu mulia, tentu doamu akan terkabul. Ku percaya, bahwa anak yang harus dikasihani itu masih hidup dan keadaannya juga baik. Semua hadirin menengok ke arah suara itu. Mereka melihat seorang yang sudah berusia lanjut, berambut jarang tanpa lengan kanan sedang menyanggah sebuah penampan dengan tangan kirinya. Mukanya mengerikan karena bekas luka yang panjang menjalur dari alis kanannya sampai di sisi kiri mulutnya. Melihat wajahnya, semua orang merasa heran. Pikir mereka, setelah terluka begitu hebat, sungguh luar biasa, bahwa ia masih dapat hidup terus sampai hari ini. Ketika mereka masih terheran-heran memandang wajah orang itu, Yuklan sudah mulai bercerita lagi. Di samping mendoa, agar ia selamat selalu, aku juga mengharapkan, supaya ia tidak belajar ilmu silat. Aku berdoa, supaya ia sebagai aku ini, sekelumit ilmu silat pun tidak mengerti. Aku yakin, bahwa ini paling baik bagi dirinya, kata-kata Yuklan yang terakhir ini sungguh di luar dogaan para hadirin. Mereka jadi tercengang dan dalam kurang percaya mereka berpikir, bahwa sebagai putri kesayangan Biao Jin Hong, tak mungkin ia tak mengerti ilmu silat, tetapi jika melihat tindak tanduknya yang sangat lemah lembut, memang agaknya ia sama sekali tidak pernah mempelajari ilmu silat. Yuklan agaknya dapat menerkap keraguan-raguan mereka. Maka untuk menghilangkan kesansian orang-orang itu ia menerangkan, menurut ayahku, empat keluarga, Ong, Biao, Hoan dan Tian telah dapat balas-membalas selama berapa keturunan, justru karena mereka semua pandai silat. Betapa tinggi juga kepandaian seorang anggauta keluarga itu, akhirnya ia mesti mengalami kematian yang tidak wajar. Jika sefihak harus pusing memikirkan usaha membalas sakit hati orang tuanya, sihak yang lain harus selalu berjaga-jaga dengan hati kebat-kebit, karena lambat atau lekas, tentu akan ada yang datang mencarinya untuk menuntut balas. Tak pernah ada keturunan keluarga itu yang dapat hidup tenang sampai datang saatnya dipanggil pulang oleh yang kuasa. Jika, karena kepandaiannya yang sangat tinggi, ia dapat terhindar dari kebinasaan di waktu mudanya, tentu di hari-hari terakhirnya, jika usianya sudah melampaui tujuh puluhan, akan datang seorang mencari balas. Jelaslah, bahwa karena ilmu silat, empat keluarga itu harus menderita terus-menerus sampai entah berapa turunan. Karena itu, maka ayah telah menetapkan, bahwa setelah ia, seluruh keturunan keluarga Biau tidak boleh belajar silat pula. Biarlah, ia akan menjadi orang si Biau terakhir yang pandai silat. Kekurasa kata-katanya itu sangat benar dan aku juga yakin bahwa ilmu silat hanya akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga kami, ayahku telah berpikir sempurna. Jika kelak ia harus mati terbunuh keturunan keluarga, dengan aku sebagai putri tunggalnya tak mengerti ilmu silat, permusuhan itu dapat berakhir sampai di situ saja dan walaupun kami tidak dapat membalas sakit hati itu, kami akan dapat melanjutkan hidup kami dengan tenteram, siamcai, siamcai, sabda posi sambil merangkap kedua tangannya. Biau Pai Hiap benar-benar sangat bijaksana. Kesediaannya, membiarkan Biau Ki Tiam Hoat yang tersohor tiada taranya, menjadi musnah dan lenyap setelah ia pulang ke alam baka, membuktikan, betapa luhur budinya. Ia benar-benar tiada tandingannya dalam dunia ini, secara kebetulan Yoklan menengok ke arah pelayan yang tadi telah turut mengemukakan pendapatnya itu. Di dalam matanya, Yoklan melihat suatu sinar yang luar biasa dan ia menjadi haran. Ketika itu, sebenarnya para hadirin sedang menantikan lanjutan ceritanya dengan sikap tidak sabar. Tetapi bukannya ia segera meneruskan bercerita, sebaliknya ia bahkan memberi hormat kepada semua orang itu, meminta diri dan segera bertindak masuk meninggalkan mereka dalam ketidakpuasan. Kepapi, sesaat kemudian posi sudah mengambil alih tugas nona itu dan ia mulai bercerita dengan menerangkan, bahwa, karena berperasaan halus, Yoklan tentu tak dapat mengatasi perasaannya, jika ia harus menceritakan kejadian yang memilukan itu. Maka, biarlah Ho'olab yang melanjutkan cerita ini, katanya. Sejak awal permusuhan itu, karena orang si Owe itu dikutuk kalangan Kang Owe, sebagai penjual majikan karena tamak kemewahan, maka turunannya selalu harus menempati kedudukan terpencil yang sangat tidak menguntungkan. Mereka tak pernah mendapat simpati kalangan Kang Owe, bahkan selalu mereka dianggap sebagai sampah. Betapa tinggi juga kepandaian mereka, karena dalam pertempuran sengit selalu tidak ada yang berfihak kepada mereka, dengan sendirinya mereka jadi sudah kalah angin, hanya berkat kepandaian mereka yang benar-benar tiada taranya, mereka selalu masih dapat mewujudkan cita-cita mereka. Pula hampir setiap tingkat keturunan mereka tentu mempunyai seorang yang luar biasa. Di waktu tiba saatnya ia bertindak untuk memenuhkan pesan orang tuanya, tak peduli menang kalahnya, tentu akan terjadi banjir darah, meskipun ketiga keluarga Biao, Ho'an dan Tian berjumlah lebih banyak dan dapat menghimpun tenaga lebih besar, lagi pula mendapat dukungan seluruh kalangan Kang Owe, walaupun mereka selalu berjaga-jaga dengan sangat telitinya, tetapi dengan kecerdikan dan kepandaian serta kesabaran mereka, anak cucu keluarga Owe selalu dapat membobolkan penjagaan mereka dan melaksanakan pembalasan sakit hati turun-menurun itu, setiap kali salah satu pihak berhasil membinasakan musuhnya, golok kebesaran Chuan Owe berpindah tangan. Begitulah semasa pemerintahan Hong Hai, empat keluarga itu terus-menerus berebut golok pusaka tersebut, juga antara keluarga Biao, Ho'an dan Tian sendiri kemudian terbit percepcokan karenanya. Di masa itu, justru di pihak keluarga Owe muncul dua orang yang berkepandayan luar biasa tingginya. Dalam suatu pertempuran sengit, dua saudara itu telah berhasil membunuh dan melukakan 23 orang dari pihak lawannya. Tentu saja tiga keluarga yang asalnya berdiri sefihak dan kemudian bercepcok sendiri itu menjadi sangat cemas. Adalah keluarga Tian yang kemudian berhasil mengumpulkan sokongan dari banyak sekali orang-orang Kang Owe. Berkat bantuan mereka itu, dengan beramai-ramai mengeroyok dua saudara Owe itu, akhirnya dapat juga dua saudara itu dibinasakan. Setelah itu, semua orang gagah dari seluruh negeri berkumpul di Lok Yang untuk membentuk perserikatan dan dalam pertemuan itu pula diputuskan, bahwa selanjutnya golok pusaka tersebut akan berada di bawah penilikan keluarga Tian. Selain itu, juga ditetapkan, bahwa bila saja keluarga Owe berani datang untuk coba merebut kembali golok tersebut, maka keluarga Tian akan mengangkat golok tersebut sebagai pertanda untuk kalangan Kang Owe, supaya berbondong-bondong datang membantu menghadapi musuh itu, tidak peduli mereka sedang menghadapi urusan pribadi yang betapa penting juga, pertemuan itu terjadi lebih kurang seratus tahun yang lalu, dan sedikit demi sedikit, sudah mulai terlupa sehingga sekarang sudah hampir tiada yang mengetahui lagi hal ini, hanya Chiang Bun Jin dari Tian Leong Bun yang masih menganggap golok itu penting sekali. Tetapi kemudian Tian Leong Bun sendiri terpecah menjadi cabang selatan dan utara. Kabarnya, setiap sepuluh tahun sekali kedua cabang tersebut saling menggantikan menyimpan golok tersebut. Wi Heng dan In Heng, benarkah kabar yang lo olap dengar itu benar? Jawab Wi Su Tiong dan In Kiat hampir bersama. Po Si tertawa. Ia senang sekali mendapat kenyataan bahwa perkataannya benar sesuai dengan kenyataan. Sebagai tadi telah kukatakan, lambat laun orang sudah lupakan soal sebenarnya dan karena tidak tahu, anak murid Tian Leong Bun kemudian menganggap golok tersebut sebagai pusaka partai mereka, tanpa mengetahui asal-usulnya. Tetapi dalam suatu hal, lo olap masih berada dalam kegelapan, mengenai hal ini rasanya hanya Chow Heng yang dapat menerangkan. Soal apa tanya Hun Ki dengan lantang? Sependengaran lo olap, saban kali terjadi penggantian Chiang Bun Jin, Chiang Bun Jin yang lama selalu menceritakan asal-usul golok tersebut kepada penggantinya, tetapi mengapa Chow Heng yang sekarang menjadi Chiang Bun Jin tak dapat menjawab pertanyaan lo olap mengenai golok itu, tadi? Apakah Tian Pui Long telah melupakan kebiasaan ini? Tak tahu Hun Ki, bagaimana ia harus menjawab. Seluruh mukanya menjadi merah padam dan ia sudah hampir melontarkan kata-kata keras sekena-kenanya, untuk menutup malunya tetapi dalam pada itu Tian Cheng Bun sudah keburu menyelak. Kejadian ini telah disebabkan kemalangan keluarga kami. Sebelum bisa menjelaskan hal itu kepada Chow Su Heng, ayahku mendadak sudah keburu dicelakakan orang, katanya pantas, pantas. Kali ini adalah untuk kedua kalinya aku melihat golok ini. Yang pertama kali adalah 27 tahun yang lalu, mendengar ini, Cheng Bun menarik kesimpulan, bahwa kata-kata posi itu tepat dengan cerita Yok Lan. Pikirnya, tadi Nona Biau mengatakan, bahwa kejadian yang menyedihkan itu telah terjadi 10 tahun sebelum ia dilahirkan, sedang usianya sekarang kira-kira 17 tahun. Tentunya Hu Oshio ini telah melihat golok itu untuk pertama kalinya ketika terjadinya peristiwa yang dimaksudkan Nona Biau, sementara itu, posi sudah meneruskan ceritanya. Ketika itu, Lo Olap belum memeluk agama dan sedang menjalankan pekerjaan tabib di desa dekat kota Chong Chiu. Penduduk Chong Chiu rata-rata menyukai ilmu silat, tua muda, hampir semua laki-laki di situ tentu sudah pernah mempelajari sejurus dua jurus ilmu silat. Dan ketika itu, pekerjaan Lo Olap adalah menyembuhkan luka-luka atau keselo terkena pukulan atau karena jatuh. Juga Lo Olap mengerti sedikit ilmu silat ajaran guru kudahulu, karena desa itu agak terpencil letaknya dan penduduknya hanya bilang ratus orang saja, maka penghasilan Lo Olap sebagai tabib tentu tak mencukupi untuk dapat mendirikan rumah tangga. Pada suatu malam di akhir tahun itu, Lo Olap sedang enak tidur sendiri, ketika mendadak saja Lo Olap dikejutkan gedoran pada pintu rumah Lo Olap. Diluar angin sedang bertiup dengan kencangnya, perapian dalam rumah sudah lama padam, maka dapat dimengerti jika Lo Olap jadi sedang bangun menempuh hawa sedingin waktu itu. Akan tetapi, yang menggedor pintu itu, agaknya jadi kalap dan memukul semakin keras sambil berteriak-teriak, Hai! Tabib! Tabib! Bangun kian lama gedorannya juga teriakannya semakin keras. Dari suaranya Lo Olap tahu, bahwa orang itu tentu bukan orang setempat, lagu suaranya sebagai lagu suara kuansai, daerah perbatasan barat. Karena khawatir, jika pintu rumahku akan hancur, maka Lo Olap lekas-lekas mengenakan baju dan hendak membuka pintu. Tetapi sedang tanganku baru mengangkat palangnya, pintu itu sudah menjeblak karena didorong entah dihajar dengan kerasnya dari sebelah luar. Jika bukannya aku masih keburu berkelit, tentu kepalaku sudah menjadi korban dan sedikitnya sudah akan menjadi benjol, orang yang menerjang masuk itu membawa obor. Di bawah penerangan apinya, Lo Olap melihat wajahnya yang sangat gugup. Dan ketika itu ia masih saja berteriak, Tabib! Tabib Lo Olap segera menanyakan, mengapa ia begitu gugup dan membangunkan diriku tengah malam buta rata, walaupun terang-terang ia sudah melihat, bahwa Lo Olap sudah berdiri di hadapannya, masih saja ia menjawab dengan berteriak sekuat suaranya. Katanya ada yang sakit keras dan Lo Olap harus berangkat seketika itu juga. Kata-katanya ditutup dengan melemparkan sepotong uang perak di atas meja. Yang dilontarkannya itu berjumlah tidak kurang daripada 20 tahil. Selama mengobati orang-orang sedesaku, paling banyak Lo Olap menerima upah berapa ratus bun, senin, dan seumur hidupku aku belum pernah memiliki uang sebanyak itu. Lo Olap tentu saja menjadi sangat terperanjat tetapi juga girang. Tanpa ayal pula ku bereskan uang itu dan segera berangkat mengikutinya. Selama tanya jawab tadi aku telah memperhatikan mukanya. Di wajahnya kelihatan sifat-sifat kesatia, sikapnya agak kasar dan agaknya ia beruang, tetapi tingkah lakunya pada saat itu mencerminkan kekhawatirannya yang sangat besar. Agaknya ia sangat tergesa-gesa, karena sebelum Lo Olap selesai merapikan pakaian, ia sudah mengulurkan tangannya dan menyeret Lo Olap sambil menyambar peti obatku dengan sebelah tangannya lagi. Lo Olap minta perkenan untuk menutup pintu dulu, tetapi ia segera menekankan agar Lo Olap jangan khawatir, karena apa saja yang tercuri selama kepergianku akan digantinya semua. Ternyata ia membawa Lo Olap ke penginapan Peng Anhek Tiam, satu-satunya penginapan di desa itu. Meskipun penginapan itu tidak terlalu kecil, tetapi keadaannya sangat kotor lagi gelap. Lo Olap menjadi agak heran. Pikirku, mengapa orang beruang sebagai ia, mau menginap di tempat seburuk itu? Lo Olap tak sempat berpikir panjang-panjang, ia sudah segera menyeret Lo Olap ke sebuah ruangan yang terang karena banyaknya lilin yang dinyalakan di situ. Lo Olap melihat empat-lima orang laki-laki berdiri di situ, agaknya sedang menantikan kembalinya. Seketika melihat kembalinya dengan membawa Lo Olap, mereka tampak girang dan segera, beramai-ramai, menghantar diriku ke sebuah ruangan di sebelah timur. Begitu melangkah masuk, Lo Olap menjadi sangat terkejut. Di atas balai-balai, Lo Olap melihat empat orang berbaring berjajar dengan badan penuh luka-luka berdarah. Di bawah penerangan sebatang lilin yang dibawakan salah seorang itu, Lo Olap memeriksa mereka dengan terliti dan mendapat kenyataan bahwa mereka semua telah terluka parah. Lo Olap menanyakan, mengapa bisa sampai kejadian begitu, tetapi yang membawa Lo Olap ke situ membentak dengan dengisnya, supaya Lo Olap segera mengobati mereka tanpa banyak ruwa-ruwa menanyakan urusan orang lain. Alangkah dalaknya orang itu. Karena khawatir membangkitkan amarah mereka yang semua juga tampak bengis, Lo Olap segera melakukan yang diminta atau lebih benar yang diperintahkannya. Baru Lo Olap selesai membalut dan mengobati mereka, orang itu sudah membentak pula, mengatakan bahwa di kamar sebelah masih ada lagi yang harus ditolong. Juga di kamar itu terdapat orang-orang yang terluka parah, salah seorang di antara mereka bahkan seorang wanita. Agaknya mereka telah dilukakan dengan senjata tajam. Lo Olap bekerja sebaik-baiknya dan tak lama kemudian sudah berhasil menghentikan darah yang mengucur keluar dari luka-luka itu. Berkat obat untuk meringankan sakit, mereka sudah segera tidurnya nyak, melihat hasil pekerjaanku, orang-orang itu rupa-rupanya menjadi gembira dan sikap mereka jadi berubah, mereka memperlakukanku dengan lemah lembut. Selain itu mereka memerintah pelayan untuk menyediakan sebuah balai-balai darurat yang dibuat dengan daun pintu, agar dengan demikian Lo Olap dapat berada di situ dan dapat pula diminta pertolonganku setiap waktu. Ketika ayam berkokok, mendadak kembali Lo Olap dikejutkan dari tidur nyenyak. Kali ini terdengar derap kaki kuda yang ramai sekali, orang yang tadi menyambut Lo Olap segera keluar menyambut pendatang-pendatang baru itu. Aku pura-pura tidur terus, tetapi sesaat kemudian terdengar mereka sudah bertindak masuk kembali. Aku mengintip dari belakang selimut. Agaknya, yang disambut itu adalah dua orang yang kini berjalan di depan. Dua orang itu tentu berkedudukan tinggi, karena para penyambut itu berlaku sangat hormat terhadap mereka. Hanya, anehnya, dari dua orang itu, seorang berdandan sebagai pengemis tetapi pandangan matanya sangat tajam, sedang kawannya adalah seorang yang berwajah sangat cakep dan usianya juga belum seberapa. Kedua orang itu lantas saja mendekati balai-balai untuk memeriksa penderita-penderita itu. Begitu melihat kedatangan mereka, semua penderita itu segera berbangkit dengan menahan sakit. Terang sekali bahwa mereka sangat menghormati dua orang itu. Ku dengar mereka menyebutkan si pengemis dengan Hoan Pangcu dan si anak muda dengan Tian Siang Kong, posi berhenti sebentar untuk menoleh kepada Tian Cheng Bun dan berkata, ketika itu, pertama kali aku bertemu dengan ayahmu, nona belum dilahirkan. Ayahmu berotak cerdas dan sikapnya tegas serta kecakapannya mengambil keputusan dengan cepat, benar-benar sangat mengagumkan dan sampai hari ini masih ku kagumi, teringat ayahnya, Cheng Bun jadi sangat sedih. Sementara itu posi sudah melanjutkan lagi ceritanya. Dari antara orang-orang yang tidak terluka, seorang segera menerangkan kepada dua pendatang baru itu, bahwa seorang sahabat dari keluarga Tio telah mengikuti suami istri yang mereka inginkan, sedari masih berada di luar dinding besar dan mereka sudah berani memastikannya bahwa sebuah kotak besi yang agaknya menjadi pusat perhatian, benar-benar berada pada suami istri tersebut. Mendengar kata-kata kotak besi itu, para pendengarnya lantas saja mengerti, bahwa yang dimaksudkan, tentu bukan lain daripada kotak yang diperebutkan mereka juga. Aku melihat Hoan Pangcu menganggukan kepalanya, orang yang memberikan keterangan itu lalu melanjutkan keterangannya. Ia mengatakan, bahwa ia dan rombongannya sudah menantikan suami istri itu di Tongke Antun dan di samping itu juga mengirim seorang untuk memberitahukan hal itu kepada mereka dan Biao Tai Hiap. Selanjutnya ia menceritakan, bagaimana orang yang diincar itu sudah mencium bau lebih dahulu dan pada suatu saat, sudah menegur para penguntitnya. Ia menanyakan, untuk apa orang-orang itu terus-menerus menguntit ia dan istrinya dan apakah mereka itu orang-orang suruhan Biao Hoan Tian. dan tiga keluarga agaknya si orang si Tio telah menjawab membenarkan, karena orang yang diincar itu sudah segera berubah wajahnya, dan dengan sekali bertindak, sudah merampas golok si Tio To'ako itu. Kemudian ia mematahkan golok itu dan membuangnya sebagai sampah. Segala itu telah terjadi dalam beberapa detik saja. Sebelum si Tio To'ako itu hilang kagetnya orang yang dikuntik itu sudah membentak, aku tidak mau mencelakakan banyak jiwa manusia, maka enyahlah dari sini melihat betapa lihainya orang itu, kawan-kawan si Tio To'ako segera maju beramai-ramai sedang si orang si Tio sendiri lalu coba menendang perut istri orang itu, yang sedang mengandung. Karena perbuatan si Tio yang sangat kelewatan, Seng Suami menjadi sangat gelusar dan sambil mendam beratia merebut sebilah golok pula dari tangan salah seorang penguntiknya. Dalam serintasan saja ia sudah melukakan tujuh orang. Jika tadinya ia mengatakan bahwa ia tidak mau mencelakakan orang, pada saat itu ia berlaku sangat ganas, saking gemasnya, Tian Siang Kong menanyakan apa lagi yang dikatakan musuh itu. Si Juru bicara menerangkan bahwa musuh itu tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya dalam amarahnya ia sudah hendak melukakan lebih banyak orang, tetapi istrinya telah mencegah dengan mengatakan bahwa demi keselamatan anaknya yang belum lahir, ia harus berlaku sedikit murah. Teriatkan Seng istri telah menolong sisa rombongan penguntik itu. Seng suami segera menghentikan pertempuran itu dan mematahkan golok rampasannya. Mendengar cerita itu, Tian Siang Kong agaknya jadi ketarik. Ia berpaling kepada Hoan Pangcu, seakan-akan hendak mengetahui pendapatnya, kemudian menanyakan pula, benarkah ia mematahkan golok itu dengan tangannya saja. Jawab si Juru bicara, benar, ketika itu aku berada di sampingnya dan aku telah melihat gerakannya dengan jelas sekali, karena jawaban yang memastikan itu, agaknya Tian Siang Kong menjadi bimbang. Hoan Pangcu segera menghiburnya. Ia mengatakan, bahwa Biao Tai Hiap tentu akan dapat menandinginya, ketika itu, Juru bicara tadi sudah berbicara pula. Menurut pendapatnya, dalam perjalanannya ke Kang Lam, musuh mereka itu tentu akan lewat di situ dan jika Tian Siang Kong dan Hoan Pangcu berdua mencegatnya, musuh itu tentu tak akan terlolos. Tetapi kedua orang itu tidak menjawab. Wajah mereka muram dan diliputi ketegangan, dengan suara tertekan mereka berunding sambil bertindak keluar, Lo Olap menunggu sampai mereka sudah keluar, baru Lo Olap pura-pura mendusin dan buru-buru menggantikan obat tujuh orang itu. Di dalam hati Lo Olap terdapat pertanyaan, siapakah orang yang disebut musuh itu? Agaknya dalam keganasannya ia berhati murah, karena, walaupun luka-luka korbannya tidak enteng, tetapi tiada seorang yang terluka di tempat berbahaya, besok harinya, di waktu senja, sedang seluruh rombongan itu menghadapi makan malam, tiba-tiba datang seorang sambil berlari-lari dan berteriak, sudah datang seketika itu, wajah segenap anggauta rombongan menjadi tegang. Mereka segera meletakkan sumpit masing-masing dan berlari keluar sambil melolos senjata. Diam-diam Lo Olap juga turut keluar untuk melihat. Keramaian yang agaknya akan segera terjadi, meskipun hatiku berdebar-debar sangat keras. Rasa ingin tahu ku telah menekan perasaan takut, tiba di luar, Lo Olap melihat sebuah kereta besar tengah mendatangi dengan meninggalkan segulung debu yang mengepul tinggi. Ho An Pangcu dan Tian Siang Kong segera memimpin orang-orang mereka maju memapaki dengan senjata terhunus. Lo Olap juga mengikuti mereka dari kejauhan, setelah berhadapan dengan pencegatnya, kereta itu segera berhenti. Ho An Pangcu berseru, Orang Si Ou, Keluarlah dari dalam kereta itu terdengar jawaban seseorang, Kamu hendak minta sedekah bukan? Baiklah, setiap pengemis ku beri satu bun belum habis ku mandang kata-kata itu, ketika segera terlihat setian banyak sinar kuning berkelebat disusul dengan terdengarnya teriakan kesakitan ramai. Berturut-turut, Dari antara pencegat-pencegat itu sudah roboh setian banyaknya. Juga Ho An Pangcu dan Tian Siang Kong yang berkepandaian sangat tinggi tidak terluput dari timpukan musuh mereka itu. Pergelangan tangan mereka kena dihajar dan senjata mereka, sebatang tongkat dan sebilah pedang, lantas saja jatuh di tanah, Tian Siang Kong segera mengajak Ho An Pangcu mundur. Tetapi Pangcu itu yang berkepandaian sangat tinggi, tidak menghiraukan teriakannya. Ia mengangkat tongkat bajanya dan menghampiri kawan-kawan yang telah dirobohkan lawan itu. Ia coba membuka kembali jalan darah mereka yang tertutup karena timpukan yang sangat lihai itu. Loh Olap sendiri ketika itu juga sedikit banyak mengetahui hal 36 jalan darah pada tubuh manusia dan melihat gerakan Ho An Pangcu itu, Loh Olap yakin bahwa ketua partai pengemis itu akan dapat membebaskan kawan-kawannya dari totokan. Sungguh di luar dugaan bahwa segala daya upaya itu tidak menghasilkan apa-apa. Walaupun dia sudah memijat, mengurut dan menyentil dengan asjiknya, seorang joa tak dapat ditolongnya, orang yang di dalam kereta itu agaknya melihat bahwa Ho An Pangcu sudah kehabisan akal. Gelak tertawanya menggemal lagi disertai kata-katanya mengejek, dasar pengemis, satu bun masih tidak terima. Baiklah ku tambahkan satu bun masing-masing lagi, kata-kata itu ditutup dengan datangnya timpukan segenggam uang bun lagi. Dengan kecepatan yang luar biasa, sekian banyak matu uang itu menyentuh jalan darah sekian banyak korbannya tadi, yang masih menggeletak malang melintang di tanah. Mati kau pikir loolap, tetapi dugaanku itu meleset jauh. Benar-benar luar biasa, begitu kesentuh, serem tak mereka dapat berdiri lagi dan segera, tanpa menengok, melarikan diri secepat mungkin, karena tahu bahwa pihaknya tak akan dapat menandingi musuh itu. Tian Siang Kong berseru kepada orang itu, Orang Siou, hari ini kami menyerah kalah, tetapi, jika kau benar laki-laki, janganlah kabur cepat-cepat. Seruan itu tidak dijawab dengan kata-kata oleh musuhnya, hanya dengan sebuah matu uang pula yang tepat sekali menghajar ujung pedangnya. Tenaga orang Siou itu benar-benar luar biasa, dengan timpukan matu uang sekecil itu ia telah dapat mementalkan pedang Tian Siang Kong yang lalu melayang pergi untuk kemudian menancap di tanah. Ketika Tian Siang Kong mengangkat tangannya, loolap melihat bahwa tangannya berdarah, Tian Siang Kong sendiri juga mengin syafi, bahwa lawan itu terlalu tangguh dan bersama dengan Hoan Pangcu, ia melarikan diri menyusul kawan-kawannya yang sudah lari lebih dahulu mereka lari ke penginapan itu, kemudian mereka keluar lagi dengan menggendong kawan-kawan yang terluka. Tanpa menoleh lagi mereka mengaburkan kuda masing-masing ke selatan, Tian Siang Kong memang pemurah, sebelum pergi ia telah menghadiahkan 20 tahil perak kepadaku, dan wajahnya yang tampan meninggalkan kesan baik dalam pikiranku. Kupikir bahwa orang yang berada di dalam kereta itu tentu juga seorang jahat yang berhati kejam bagaikan serigala. Bila tidak, mengapa seorang yang begitu baik seperti Tian Siang Kong bisa bermusuh dengannya? Sementara itu, kereta tersebut sudah tiba di depan penginapan. Rasa ingin tahu akhirnya mengalahkan rasa takutku. Ingin sekali aku mengetahui rupa orang jahat itu. Aku berdiam di belakang meja pengurus hotel dan menantikan ia melangkah masuk, tampak dirai kereta disingkap. Seorang laki-laki yang bertubuh tegap kokoh menampakkan diri. Sungguh bengis lagi menakutkan wajah orang itu. Kulit mukanya hitam. Janggut dan kumis. Tebal memenuhi mukanya, kaku, berdiri tegak-tegak. Rambutnya terurai kusutnya. Dalam keseluruhannya, romen orang itu membangunkan bulu Roma. Ah, betapa terkejut hatiku pada saat itu. Dalam benak pikiranku terkilas, dari manakah datangnya setan jahat ini dalam ketakutanku? Aku sudah hendak buru-buru lari pulang, tetapi, sungguh aneh, tertatap matanya yang berpengaruh. Aku tak dapat berkisar dari tempatku, terpesona, termangu-mangu, di dalam hatiku. Aku sudah mencaci diriku, yang tak mau siang-siang pergi. Saat itu aku sudah tak bisa menghindarinya lagi. Kakiku lemas, bagaikan terkena ilmu seluman. Sementara itu, si orang wajah menyeramkan bertanya, Saudara, adakah seorang tabib di sini? Jawab pengurus penginapan, dialah tabib desa ini. Tangannya menunjuk kepadaku, dapatkah saudara-saudara mengerti, Betapa gugup aku karenanya? Buru-buru aku menggoyangkan tanganku. Bukan, bukan, sangkalku terputus-putus, dan tubuhku menggigil. Orang itu tertawa. Jangan takut, aku tak akan menelanmu, katanya di antara tertawanya. Aku semakin ketakutan, dan coba menyangkal semakin keras, tetapi semua itu tidak menghasilkan apa-apa. Jika aku mau, mudah saja bagiku untuk menelan kau hidup-hidup katanya dengan nada kurang senang, tentu saja aku semakin ketakutan, tetapi ia hanya tertawa terbahak-bahak melihat sikapku. Taulah aku, bahwa kata-katanya tadi hanya diucapkan untuk bergurau. Dengan gusar aku menggumam, kurang ajar, Apakah kau mengira, bahwa aku dilahirkan untuk dijadikan bulan-bulan kelakarmu yang tidak menyenangkan? Tetapi, tentu saja ku jaga supaya ia tak mendengar kata-kataku itu. Orang itu kini berpaling kepada pengurus penginapan. Ia minta disediakan kamar kelas 1 dan yang terbersih. Selain itu ia minta dicarikan dukun beranak, karena menurut katanya, istrinya akan melahirkan. Kemudian ia mengatakan kepadaku, Supaya aku tetap di situ, karena mungkin sekali tenagaku akan dibutuhkan. Ia khawatir, jika istrinya telah terperanjat karena kejadian tadi, sehingga mungkin akan sukar melahirkan. Aku mendapat kesan, bahwa pengurus penginapan sebenarnya berkeberatan, jika istri orang itu melahirkan di penginapannya. Tetapi, agaknya sebagai juga aku, ia di jari melihat wajah orang itu yang demikian bengis. Ia tak menolak, tetapi ia lekas-lekas memberitahukan, bahwa dukun beranak di desa itu telah meninggal dunia berapa hari sebelumnya, semakin menyeramkan wajah orang itu, demi mendengar keterangan si pengurus rumah penginapan. Ia mengeluarkan sepotong uang perak. Diletakkannya uang itu di atas meja dan ia menyuruh si pengurus penginapan mencarikannya dukun beranak di tempat lain, lebih cepat lebih baik, aku membelalakan mataku, dan berpikir keheran-heranan, mengapa dalam sehari itu aku bisa berjumpa dengan demikian banyak orang-orang raya yang bagaikan menganggap uang tiada harganya. Melihat uangnya, dalam hatiku aku sudah mengambil ketetapan akan menyediakan tenagaku untuknya, uangnya memang sangat membangkitkan selera. Juga pengurus serta para pelayan penginapan segera melakukan segala perintahnya dengan suka hati. Sebentar saja, kamar yang dipesannya sudah selesai disiapkan, dan laki-laki yang berwajah seperti setan jahat itu segera menurunkan istrinya dari kereta tersebut. Seluruh tubuh wanita itu terbungkus rapat-rapat dengan sehelai selimut kulit, tetapi wajahnya yang cantik tampak jelas, menyolok sekali di samping wajah suaminya yang sangat menyeramkan, ibarat Tiohwi beristrikan Tiausian, besar sekali keherananku. Dalam hatiku aku berkata, bahwa wanita itu tentu telah dipaksa kawin dengan laki-laki ini. Jika bukannya karena dipaksa, menurut anggapanku tak mungkin dia mau menikah dengan suami yang begitu buruk tampangnya. Aku membandingkannya dengan Tian Siang Kong, dan kesimpulanku adalah, bahwa wanita itu lebih sesuai menjadi istri orang si Tian itu. Tiba-tiba terkilas dalam pikiranku, bahwa wanita itu tentu yang menjadi sebab permusuhan antara Tian Siang Kong dengan orang menakutkan ini. Mungkin sekali si pria buruk telah merebutnya dari tangan Tian Siang Kong, mungkin sekali wanita itu asalnya memang istri Tian Siang Kong, tengah hari lewat sedikit. Kulit wanita itu berkeringat karena menahan sakit, dan mulutnya tiada hentinya merintih. Pelayan yang disuruh mencari dukun beranak belum juga kembali. Si setan jahat tampak semakin gelisah. Ia menjadi sibuk sendiri. Ia sudah hendak pergi mencari dukun sendiri, tetapi istrinya tak mau ditinggalkannya seorang diri. Lama sekali mereka menunggu, tetapi pelayan yang pergi mencari dukun itu tak juga muncul. Penderitaan wanita itu sudah semakin hebat. Agaknya, bayinya sudah tak bisa bersabar lagi. Maka si setan jahat tampak semakin menyeramkan dalam puncak kerisauannya, ia segera menyuruh aku yang menolong istrinya melahirkan. Saudara-saudara, coba kalian pikir, pantaskah permintaannya itu? Pantaskah aku melakukan, pekerjaan dukun beranak? Oleh sebab itu, tentu saja aku menolak keras-keras, karena aku yakin, bahwa aku akan bernasib malang sepanjang sisa hidupku, jika pekerjaan itu kulakukan juga, si setan tak mau menerima penolakanku. Ia segera mengeluarkan 200 tahil perak dari sakunya dan menjanjikannya sebagai hadiahku, jika aku mau menurut perintahnya. Selain memancing diriku dengan uang, ia juga memperlihatkan nasib apa yang akan kualami, jika aku tetap menolak. Perlahan-lahannya menepuk sudut meja, yang seketika itu juga sudah somplak sebagian. Dua contoh itu tentu saja hanya dapat memberikan ilam semacam kepadaku, yakni menurut perintahnya. Bagaiku sudah tak ada jalan tengah, aku harus kehilangan jiwa serta uang sebanyak itu, atau aku bisa hidup terus dengan memiliki harta sebanyak belum pernah ku pegang selama hidupku. Saudara-saudara tentu juga mengerti, bahwa aku segera mengambil keputusan, betapapun takutku akan menjadi sial untuk selama-lamanya, demikianlah, aku telah melakukan pekerjaan dukun beranak dan menolong nyonya itu melahirkan seorang bayi yang montok sehat. Walaupun baru dilahirkan, tangis bayi itu sangat nyaringnya. Seluruh wajahnya berbulu, dan matanya juga membelalako lebar-lebar. Romanya benar-benar mirip dengan woman ayahnya, sehingga aku berkeyakinan, bahwa setelah dewasa anak itu tentu juga akan sejahat ayahnya, sedang aku memikirkan segala itu, sisetan jahat tanpa kegirangan. Dengan wajah berseri-seri diberikannya kepadaku 200 tahil perak bagaikan uang itu tidak ada harganya. Juga istrinya memberikan hadiah kepadaku, serinceng uang emas yang harganya tak di bawah harga pemberian suaminya. Agaknya, mereka benar-benar merasa berbahagia, bahwa mereka telah memperoleh seorang putra yang sehat. Sisetan bahkan segera melangkah keluar dengan membawa penampan yang berisikan uang perak untuk membagi-bagikan hadiah kepada semua pegawai penginapan, bagaikan semua itu dirasakannya belum cukup untuk merayakan kelahiran putranya. Sisetan jahat kemudian mengajak semua orang makan minum sepuasnya. Tanpa memilih bulu, semua orang yang kebetulan berada di situ, diajaknya serta dalam pesta itu, kuasa penginapan, orang yang kebetulan lewat dan semua kacung dan tukang sapu diundangnya hadir, semua orang menjadi girang sekali, tak ada yang tidak menghormatinya sekarang. Setelah mengetahui bahwa ia si O, semua orang memanggilnya O To Aya, cuwon besar O, tetapi ia segera berkata, benar aku si O, dan sepanjang masa hidupku, jika aku menemukan suatu kejadian tak adil, aku segera turun tangan membereskan ketidaknya adilan itu dengan bacokan goloku. Setiap kali, satu bacokan sudah cukup, maka orang menyebutkan aku dengan itu, sekali tabas. Aku juga asalnya orang miskin. Uang yang kumiliki sekarang juga ku dapatkan dengan jalan mengambil alih sebagian dari kekayaan kaum kaya yang jahat. Sebagai perampok aku tentu tak pantas disebut To Aya, maka sebutlah saja Ong To Aku. Sebagai telah ku ceritakan, sedari saat pertama aku sudah yakin, bahwa ia bukannya seorang baik-baik. Dengan perkataannya sudah terbukcilah sangkaku itu. Meskipun ia sendiri yang telah memintanya, tak seorang berani menyebutnya dengan Ong To Aku. Baru setelah ia mendesak berulang-ulang, dan setelah keberanian para hadirin dibangkitkan oleh berapa cawan arak, semua menyebutnya dengan Ong To Aku, sesuai dengan pintanya semakin lama semakin riang suasana pesta itu, malam itu aku tak diizankan pulang, dan harus menemaninya minum arak terus. Yang lain, semua sudah rebah, hanya aku yang masih bisa melayaninya minum semangkok demi semangkok. Sungguh menakjubkan kekuatannya minum arak. Semakin lama, ia bahkan semakin gembira, sehingga akhirnya ia membawa putranya yang baru dilahirkan itu keluar, ia kembali ke tempat duduknya dan mencelupkan pada bibir bayi itu. Aku membelalakan mataku, karena bayi itu segera menghisap jari ayahnya dengan nikmat sekali. Sungguh mengherankan, bahwa bayi yang baru berusia sehari sudah suka minum arak. Si setan jahat sebaliknya tambah semakin gembira dan segera mengulangi perbuatannya, sedang si bayi juga semakin asjik menghisap setiap kali jari ayahnya tiba di bibirnya. Benar-benar anak setan arak yang kelak akan menjadi setan arak juga, tiba-tiba dari arah selatan terdengar derap kaki kuda yang riuh. Agaknya, tak kurang dari dua tiga puluh penunggang kuda yang datang ke arah mereka. Tak lama pula, tindakan-tindakan kuda itu berhenti di muka penginapan tersebut. Segera juga pintu penginapan sudah digedor keras-keras. Kuasa penginapan sudah mulai agak sadar kembali. Ia lekas-lekas berbangkit dan berjalan terhuyung-huyung membukakan pintu. Berapa puluh laki-laki bersenjata lengkap sering tak muncul di ambang pintu. Mereka tak segera masuk dan berdiam diri saja. Salah seorang di antara mereka kemudian melangkah masuk dan duduk di sebuah meja di dekat pintu. Sebuah bungkusan kuning diturunkan dari punggungnya ke atas meja bungkusan itu bertuliskan tujuh buah huruf yang terbaca. Tapi antian hei ee bu tek ciu, demi mendengar posi menyebutkan bungkusan pendatang baru dalam ceritanya itu, semua pendengarnya serentak mengalihkan pandangan mati masing-masing ke arah papan yang digantungkan dalam ruang itu. Tetapi segera juga posi sudah melanjutkan ceritanya. Kesukaan Biao Pai Hiap memakai gelar temerang itu, sekarang kuanggap sebagai kebiasaan memandang rendah kepada orang lain, tetapi malam itu aku terkejut bukan main. Aku memperhatikannya dengan seksama. Tubuhnya tinggi kurus, kulit mukanya kuning pucat, mirip dengan warna kulit seorang yang berpenyakitan. Sepasang tangannya lebar tetapi kurus, ibarat sepasang kipas rusak yang tinggal tulang-tulangnya saja. Ketika itu, aku belum tahu siapa namanya, tetapi gelarnya yang dituliskan pada bungkusannya sudah cukup mengecutkan. Jika aku terperanjat dan memperhatikan kejadian itu, Awit Cu tampak sebagai juga tidak mendengar, tidak melihat dan tidak menghiraukan kedatangan setian banyak orang itu. Di pihak lain, juga Biao Pai Hiap tak mengucapkan sepatah kata, tetapi semua pengikutnya memperlihatkan pandangan penuh hamarah kepada Awit Cu, yang masih terus memberikan arak kepada putranya dengan asiknya setiap kali bayi itu sudah mengeringkan arak yang melekat pada jarinya, ia sendiri minum secawan. Tanpa memperhatikan, orang tak akan tahu bahwa suasana dalam ruangan itu sudah tegang sekali, tetapi aku telah melihat segala apa, dan hatiku berdebar-debar dengan kerasnya. Kesunyian itu menambah ketegangan. Setiap saat salah seorang bisa mulai menyerang dan jika sudah demikian, pertempuran tentu sudah tak dapat dilakukan lagi, demikianlah sekian lama kedua orang itu hanya duduk diam di tempat masing-masing. Semakin lama kesunyian itu semakin menekan perasaan orang, dan sudah berulang kali, dalam hayaku, aku membayangkan, bagaimana salah seorang meloncat ke arah lawannya bagaikan seekor harimau menerkam mangsanya. Tiba-tiba kesunyian itu dipecalikan panggilan wanita itu dari dalam. Bayi itu seketika memperdengarkan tangisnya yang nyaring, seketika mendengar dua suara itu, tangan owipcu tampak bergetar mangkuk arak di tangannya jatuh, pecah berhentakan di lantai. Wajahnya juga berubahlah segera berbangkit. Dengan memeluk bayinya, Biau Ptai Hiap tertawa mengejek dan segera melangkah keluar tanpa mengucapkan sepatah kata. Orang-orangnya juga turut meninggalkan ruangan itu. Sesaat terdengar derap kaki kuda mereka yang riuh, dan kemudian semua sunyi kembali, semula aku duga, bahwa suatu pertempuran sengit tentu sudah tak akan dapat dihindarkan lagi, Tetapi ternyata hanya karena tangis bayi itu, mereka jadi berpisah dengan begitu saja. Juga semua orang benar-benar tidak mengerti, sementara itu, owipcu telah masuk ke dalam kamar dengan putranya. Kudendar istrinya menanyakan siapa yang baru berbicara dengannya. Owipcu mengatakan, bahwa mereka hanya berapa penjahat kecil saja, yang sedikit pun tak usah ditakuti, dan ia menganjurkan supaya istrinya tidur saja dengan tenang. Seng istri menghela nafas dan berkata, bahwa ia sudah tahu, jika yang datang itu adalah Biao Tai Hiap. Kudengar pula, bagaimana Owipcu coba membantah, dan bagaimana kemudian istrinya mengutarakan pendapatnya, bahwa jika bukan Kim Bian Hood yang datang, sungguh mustahil, bahwa suara Owipcu akan bergetar dan wajahnya tampak khawatir, Owipcu agaknya tak dapat menjawab atau menyangkal lebih jauh. Katanya kemudian sambil menghela nafas, bahwa jika istrinya itu sudah tahu, tak dapat ia mengatakan suatu apa lagi dan selanjutnya ia berkata, bahwa ia juga tak takut kepada jago yang tiada tandingannya itu. Istrinya ternyata juga sangat berani, dan menganjurkan Seng suami supaya menetapkan hatinya, karena, bila saja, karena mengingat istri dan anaknya, Owipcu menjadi ragu-ragu. Kudengar, kedudukannya akan tidak menguntungkan jika kelak berhadapan dengan Biao Jin Hong, bahkan mungkin sekali ia akan kalah. Kudengar Owipcu menghela nafas lagi dan berkata, bahwa selamanya ia tak pernah takut kepada siapa juga, tetapi sungguh mengecewakan, bahwa malam itu ia menjadi agak jeli juga, entah karena apa. Ia mengakui pula, bahwa tadi, ketika Kim Bian Hood meletakkan bungkusannya di atas meja dan melirik ke arah putranya, ia jadi ketakutan dan sekujur badannya menjadi basah berkeringat. Ia membenarkan pendapat istrinya, bahwa ia memang telah menjadi takut kepada Kim Bian Hood, istrinya coba menghiburnya dengan mengatakan, bahwa ketakutan Owipcu itu bukannya ketakutan wajar, tetapi karena khawatir, jika putranya akan dicelakakan lawannya. Terdengar jawab Owipcu dengan suara ragu-ragu, bahwa ia tidak percaya, jika Kim Bian Hood, yang tersohor sebagai pendekar, akan berlaku demikian keji, mencelakakan seorang wanita atau anak orok. Dari nada suaranya dapat diketahui, bahwa ia kurang yakin akan dapat menandingi lawannya. Tiba-tiba di dalam hatiku timbul rasa kasihan. Beda dengan rupa wajahnya, ternyata hati Owipcu agak lemah, dalam pada itu, istrinya menganjurkan supaya Owipcu membawa lari putra mereka itu ke utara, sedang dia sendiri kelak, bila sudah kuat, akan menyusul. Nada suaranya mengesankan kasih sayangnya yang besar sekali. Owipcu tentu saja tak mau menyetujui saran istrinya. Ia berkata, bahwa daripada harus meninggalkan istrinya menghadapi bahaya seorang diri saja, lebih baik mereka sama-sama berdiam di situ, dan jika harus mati, mati juga bersama. Istrinya menyesal sekali, bahwa tadinya ia telah merintangi maksud seng suami untuk pergi ke Kang Lam, menantang Kim Bianhut. Jika tahu, akan terjadi demikian, lebih baik ia membiarkannya mencari Kim Bianhut ketika itu, ketika ia masih bebas. Menurut Owipcu, hari itu juga ia belum tentu kalah, hanya suaranya kurang meyakinkan. Agaknya, di dalam hatinya ia sendiri kurang percaya kepada perkataannya. Walaupun teraling dinding yang agak tebal, ku dengar jelas-jelas bahwa suaranya tergetar, Tiba-tiba ku dengar istrinya minta Owipcu berjanji sesuatu kepadanya, dan ketika seng suami menanyakan apa yang harus dijanjinya, ia segera membentangkan maksudnya, supaya menerangkan kedudukannya di waktu itu kepada Kim Bianhut secara terus terang dan minta ia itu berlaku murah. Owipcu mengatakan, bahwa ia juga sudah berpikir begitu ketika melihat Kim Bianhut tadi, tetapi ia merasa, bahwa jika ia sendiri yang berbicara, agaknya sukar sekali berhasil, maka ia menyarankan untuk mengutus seorang lain saja. Seng istri menyarankan aku, si Tabib, yang dikatakannya cukup pintar dan menurut pendapatnya tentu bisa disuruh melakukan tugas itu, Owipcu kurang setuju, karena menurut pendapatnya, aku terlalu tamat, sehingga tak bisa dipercaya. Menurut istrinya, justru karena sifat itu, jika dijanjikan hadiah yang besar, aku tentu akan berusaha melakukan tugas itu sebaik-baiknya. Sungguh tepat kata mereka. Ketika itu, aku memang sangat tamat. Untuk memperoleh hadiah besar, tentu saja aku bersedia melakukan apa saja. Memang demikian sifatku di masa muda, demikian kemudian terjadinya. Setelah mereka berunding lagi sebentar, keluarlah Owipcu untuk memanggil aku. Ia menyuruh aku besoknya pagi-pagi datang untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Biao Tai Hiap. Tanpa sangsi aku segera memberikan kesanggupan untuk melakukan tugas, yang menurut pendapatku, sama sekali tak ada kesukarannya, Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, tibalah seorang pembawa surat Biao Tai Hiap untuk Owipcu. Ku dengarnya Owipcu membacakan isinya, yakni tantangan untuk bertempur dan Biao Tai Hiap menyelakan Owipcu memilih saatnya. Owipcu segera menulis balasannya dan menyuruh aku turut pada pembawa surat Biao Tai Hiap untuk menyampaikannya, aku meminjam seekor kuda dan segera mengikuti pembawa surat itu. Tiga puluh li lebih kami berjalan ke arah selatan. Di sebuah rumah besar aku berjumpa dengan Biao Tai Hiap. Juga Hoan Pangcu dan Tian Siang Kong berada di situ. Di samping mereka, ku lihat banyak orang, laki perempuan, Toosu, Huoshio, Mikou dan lain-lain lagi, setelah surat itu dibaca, berkatalah Tian Siang Kong bahwa mereka tak usah menantikan Owipcu memilih hari lagi, dan sebaiknya mereka semua berangkat besoknya. Kepadaku ia berpesan, supaya Owiptu siang-siang menyediakan tiga buah peti mati. Katanya, agar mereka tak usah berabih lagi nantinya, semua pengalamanku itu ku sampaikan kepada Owiptu suami istri. Tadinya ku sangka, bahwa mereka tentu akan mencaci lawan-lawan itu sebagai orang-orang yang tak berperi kemanusiaan. Ternyata tak demikian jadinya, mereka hanya saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata. Kemudian, keduanya hanya memperhatikan anak mereka dengan cinta yang berlimpa-limpa, Mungkin karena sudah yakin, bahwa ajal mereka sudah di depan mata, dan dalam berapa waktu sisa hidup mereka itu, mereka hendak memberikan semua yang dapat diberikan, sepanjang malam itu aku tak dapat tidur tenang. Rupa-rupa mimpi buruk selalu datang mengganggu. Sebentar aku bermimpi, bagaimana Owiptu membunuh Biao Tai Hiap. Sesaat pula, dalam mimpiku aku melihat, bagaimana Biao Tai Hiap membunuh orang si Owiptu, atau tiba-tiba aku bermimpi, bahwa mereka berbalik hendak membunuhku. Lewat tengah malam, mungkin juga sudah menjelang pagi, tiba-tiba aku terjaga. Aku mendengar tangis seseorang dari balik dinding. Setelah ku perhatikan, aku mendapat kenyataan, bahwa yang ku dengar itu adalah tangis Owiptu. Sungguh tak ku duga, bahwa seorang yang berwajah begitu menyeramkan, lagi gagah perkasa juga bisa menangis, bahkan menangis begitu memilukan. Aku menganggap, bahwa ia takut mati, dan seketika itu pandanganku terhadapnya merosot. Ku anggap ia tak punya guna. Tetapi sesaat kemudian tahulah aku, bahwa ia menangisi nasib anaknya, yang dikatakannya sungguh malang, bahwa sekecil itu, ia sudah akan kehilangan ayahnya. Di antara tangisnya, aku mendengar ia berkata, siapakah yang akan menyayangmu kelak meskipun tadinya aku telah memakinya sebagai pengecut, lama-lama aku merasa kasihan juga, bahkan akhirnya aku mengagumi cintanya kepada anaknya. Sungguh tak ku sangka, bahwa seorang kasar sebagainya bisa menyinta begitu mesra, terdengar istrinya menghiburnya, bahwa jika Owe Tzu tewas di bawah senjata Biao Tai Hiap, ia yakin, bahwa ia sendiri tidak akan turut tewas, sehingga anak mereka tak akan terlantar. Sungguh besar makna kata-kata istrinya itu. Owe Tzu menjadi girang dan semangatnya bangkit kembali. Suaranya sudah tidak bergetar lagi, ketika ia berkata, bahwa hatinya menjadi lega, karena ia tak usah khawatir, jika anaknya akan tanpa pelindung. Dengan nada tetap, dikatakannya, bahwa ia akan bisa bertempur dengan hati tenang, bahkan dengan gembira, mengingat bahwa lawan yang harus dihadapinya adalah seorang jago yang tiada tandingannya di dunia. Saat itu aku sudah heran, tetapi lebih heran pula aku ketika kemudian aku mendengar ia tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Mo'ai Chu, mati tak sukar, bahkan membebaskan seseorang dari segala kesulitan. Tetapi kau yang akan hidup terus, tentu akan menemukan tak sedikit kesukaran dan kesengsaraan. Sebenarnya, aku tak tega meninggalkankah seorang diri, Njonyao menjawab, bahwa dengan mengasuh anak mereka, ia tentu akan terhibur. Ia berjanji untuk mendidik anak itu supaya menjadi seorang pahlawan, seorang pahlawan sebagai juga bapaknya, yang selalu berusaha untuk membebaskan rakyat dari tindakan segala pembesar korup, hartawan jahat dan para buaya darat. Aku semakin heran mendengar percakapan mereka itu. Kudengar Owit Chu bertanya, apakah istrinya tak menyesalkan semua perbuatannya selama itu? Istrinya bukan hanya tidak menyesal, bahkan membenarkan semua perbuatan itu. Agaknya Owit Chu semakin gembira, dan ia berpesan, supaya, bila kelak ia jadi tewas, kotak besi pusaka yang dimilikinya, diberikan kepada puterannya pada ulang tahun ke-16-nya, aku ketarik sekali kepada kotak besi pusaka itu. Diam-diam aku mengintip dari celah pintu. Ketika itu, Nyonya Ong sudah bisa bangun dan sedang mendukung anaknya. Owit Chu sendiri tengah memegang sebuah kotak besi, kotak besi yang kalian lihat di sini sekarang, yang berisikan golok kebesaran Suan Ong, tentu saja, ketika itu aku juga belum tahu apa yang terdapat di dalamnya. Besar sekali minatku untuk melihat isinya, tetapi Owit Chu menyimpan lagi kotak itu tanpa membukanya sebentar saja. Setelah itu Owit Chu merebahkan diri dan segera tidur lelap sekali. Suara mendengkurnya memenuhkan kamarnya, bahkan terdengar di seluruh penginapan itu, aku juga kembali ke tempat tidurku, tetapi sia-sia saja aku memejamkan mataku. Aku tak bisa pulas. Suaranya mendengkur terus mengganggu telingaku. Aku jadi berpikir, memikirkan mereka. Sudah cukup mengherankan, bahwa seorang cantik seperti Nyonya Ong rela kawin dengan seorang yang berwajah demikian buruk. Lebih mengherankan pula adalah, bahwa agaknya, ia telah menikah dengan pilihannya sendiri. Jika ditilik dari cintanya kepada suaminya, tak mungkin ia menikah bukan atas maunya sendiri. Pada hari ketiga, sebelum terang tanah, Nyonya Ong sudah keluar dari kamarnya dan menyuruh pelayan berbelanja, membeli daging babi, daging kambing, ayam, itik dan rupa-rupa sayur mayur, sedang ia sendiri kemudian mengolah semua itu. Aku menjadi agak heran, tak dapat ku terkaguna apa ia menyediakan setian banyak makhluk. kanan yang istimewa. Aku coba menasihatkannya, supaya ia tidak terlalu berat bekerja, mengingat, bahwa ia baru saja melahirkan, atas segala nasihatku, ia hanya tertawa saja. Setelah mendusin dan keluar dari kamarnya, Owitcu sendiri juga coba mencegahnya bercapai lelah terlalu banyak, tetapi juga ia tak berhasil. kata Owitcu kemudian, sambil tertawa, bahwa ia akan merasa berbahagia, bila merasakan masakan istrinya sekali lagi sebelum menutup mata, aku baru mengerti, bahwa Nyonya Owu hendak mengadakan pesta selamat berpisah untuk suaminya, dan ia tak mau membiarkan orang lain yang menyiapkan hidangannya.